Guys, kita di mana guys? Tuh, Bapak ini lagi benerin lemak ini. Halo, masih di YouTube channel Tomis Cipto. Terima kasih yang masih setia dengan YouTube channel saya. Kali ini saya ada di Floating Market, Lembang. Cara masuk untuk ke Floating Market ini, mau naik motor, naik bis, naik mobil pribadi, itu dicegat di gerbang depan. Dihitung berapa orang, beli tiket di situ. Jadi pada saat masuk, ya masuk aja. Tiketnya nggak dirobek atau apa. Dan tiketnya itu untuk menukar kopi, biasanya di gerbang. Itu tukar di situ dan langsung masuk aja. Di dalamnya banyak permainan-permainan, banyak wahana-wahana, tapi memang berbayal rata-rata. kalau tempat makan cukup banyak, banyak pilihan ya. Kita lihat nanti ada apa aja. Ini ada Taman Kelinci. Taman Kelinci ini seperti biasa, tempat orang bermain anak-anak untuk menyayangi kelinci. di mana kelinci-nya ya? Oh, tuh. Di Taman Kelinci. Kelincinya besar-besar, bagus-bagus. Kita lihat ada apa lagi di Floating Market ini. Guys, kita di mana guys? Kita lagi di Floating Market Lembang. Floating Market Lembang. Ada apaan sih, Mel? Ada apaan di sini? Di sini banyak. Ada bisa, ada tanah-anakku, ada di Taman Kelinci. Taman Kelinci. Siapa lagi, Mel? Bisa foto-foto. Nah, tuh, bentar. Tuh ada ajeng, loh. Nah. Bisa foto. Yang desainnya ada Jepangnya. Ada nuasa Jepang, Korea. Gak perlu ke Jepang, gak perlu ke Korea. Lembang ada ya. Lembang juga ada. Terus, bisa naik perahu. Di sana ada danau. Itu, bisa dinaikin tuh perahunya. Sepedah perahu itu, apa sih namanya? Bebek, bebek, bebek. Iya, iya. Sepedahan itu. Itu juga bisa. Terus, jajanan juga banyak. Jajanan, makanan, minuman banyak ya, pokoknya ya. Makanan banyak. Tuh, sebelah sini aja ada jus ya. Jadi, gak usah khawatir. Kalau misalnya lagi jajanan-jajanan ini, pelaperan, terus lausan, dan harganya juga gak boleh. Oke, itu dari PR-nya Planting Market ya. Bukan, bukan, bukan. Misalnya. Lalu berrekrut. Oke, untuk permainannya, udah Flying Fox, AutoPAD, Becamini, Kukutren, Boot Carousel, sama Pancing Mahnit. Banyak mainannya. Jagoannya lagi naik. Kalang rintang. Kayak jubatang. Iya. Keren, ya. Di danau ini banyak banget jenis-jenis perahunya ya. Ada yang kayak Kano, Turing, Terus ada Kayak gini nih. Ya. Kayak kereta perahunya. Tuh, kayak kereta panjang banget. Ya, ada juga, ada perahu naga sebelah sana. Ya, banyak jenis. Banyak jenis perahu yang ada di Planting Market. Masih di Planting Market di tengah-tengah ini ya ada Planting Market. Ya, banyak sekali perahu-perahu yang menjual makanan ya. Dari ujung sana ke ujung sana lagi. L ya. L. Jadi, Banyak. Banyak banget. Dan saya perhatiin gak ada yang sama makanannya. Ada yang jual ramen, Ada yang jual tongs, Ada yang jual mie Aceh. Banyak. Ada yang jual es juren, Macam-macam. Banyak pilihan makanan yang ada di Planting Market ini. Masa sih? Iya. Ini siapa dos? Kue piaun goreng. Piaun goreng. Itu sambalnya dia ngasih apa kamu yang ngasih? Ngasih sendiri. Ngasih sendiri. Ada acar juga. Ada apa aja? Acar. Ada acar. Terus? Sambalnya kita kasih sendiri. Coba makan. Coba makan. Coba makan. 20 ribu. 20 ribu. Berarti satu koin yang 20 ribuan atau 10 ribu yang enak. Tidak. 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 Bun, masak nama bun? Mie kocok. Mie kocok kikil. Mie kocok kikil. Ini lihat kikilnya nih. Tuh, itu gede banget kikilnya. Wow. Beneran terus gitu. Iya, ini memang buat ayah ngabisnya. Kikilnya nih. Bun emang ngabis kikilnya. Ini yang bikin saya tertarik. Ini yang spesial. Mie kocok kikilnya gede banget. Harganya 35 ribu. Dan hanya menerima koin. Sambal ya. Sambal, jeruk, asin, garam. Nah, itu bahan-bahannya di sana. Masaknya di sana. Sehari bisa berapa mangkok deh? Sehari? Hah? Banyak yang banyak. Sampai 25 atau 50 mangkok gitu deh? Iya, sampai. Sampai 50? Banyak juga. Masa apaan? Kutiaw. 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 Lagi? Hah? Laper lagi. Nah, ini udah dateng tuh. Apa namanya? Kocok spesial. Kocok spesial. Langsung aja, Pak. Jeruknya? Iya. Mau berapa? Dua aja. Gini cukup? Lagi? Boleh, sebagi deh. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Sambelnya sekalian. Kalau misalnya, saya megangin. Aduh, buahnya kan? Setengah aja. Iya, sesenet aja. Gitu, cukup? Boleh, cukup. Kecap? Kecap boleh? Mantap. Mantap. Udah lagi? Siap, udah. Udah asin? Udah dibumbuin, Pak. Udah dibumbuin, ya? Kurang haram, boleh minta lagi ke sini. Oke. Terima kasih. Iya, kemudian. Ini dia. Kocok spesial. Masih di floating market, cuacanya dalam kedengeran duduk-duduk, mau hujan, akhirnya tergoda juga sama mie kocok spesial. Mantap. Ada kikilnya, ada baselnya, ada toge-nya, dan ada potongan kikil besarnya. Wow. Luar biasa. Kita coba. Sayangnya udah dicampur, ya? Jadi, gak original lagi, tapi kita cobain. Segar banget. Jadi, dikasih jeruk sama mbaknya, soalnya. Mantep. Sayurannya segar, kita coba. Kita coba. Kita coba. Tidak ngelawan, ya? Tidak ngelawan, mantep. Mantep. Tidak ngelawan. Tidak ngelawan. Ini kocok, dah siap banget. Sudah lama gak makan, nih kocok. Kelainya dapet enak banget. coba-cobain basonya sekarang kelihatannya masih ada asapnya masih ngepul-ngepul ini juga model toge yang super yang gendut-gendut enak banget buat beli makanan di floating market ini pakai koin koinnya ada yang 5.000, ada 10.000, ada yang 20.000 kalau misalnya ada 30.000 juga, lupa saya memang jarang sih saya beli yang di atas 20.000 biasanya paling besar satunya 20.000 dan mau di tempat makan manapun itu transaksinya pakai koin dan sayangnya nggak bisa kembali dan untuk dikocok yang istimewa ini ini abdanya 35.000 ya sekarang di november 2019 harga mie koinnya 35.000 dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Susah, ini yang kita pegang aja Empuk, gak ngelawan Kuahnya segar Recommend banget Dikocok saat di floating market Cuma Rp35,000 Oke, kita tuntaskan Oke, kesimpulannya Floating market ini Banyak sekali tempat wisatanya Tempat bermainan Untuk anak-anak maupun sampai dewasa Dan juga untuk makanan Yang namanya floating market Masa terapung Skemanya Seperti di Kalimantan Kalau di Banjarmasin Itu terkenal dengan Siring Siring itu Pasar terapung di Banjarmasin Di sungai Jadi Persis kayak gini Mungkin Untuk taste-nya sih Mungkin lebih kena di sana Termasuk juga yang di Thailand juga sama Ini Lebih Lebih ke arah Sentuhan aja Sentuhan Pasar perapun Dan untuk tempat makannya luar biasa Banyak pilihan Dari prahu satu ke prahu yang lain Itu gak yang sama Saya perhatiin juga Enak-enak makanannya Cuma kali ini saya benar-benar tergoda Dengan mie kocok Mie kocok saat Motor market Itu rekomen banget Ikuti terus Youtube channel saya Tomis Ciptol Jangan lupa Like Subscribe channel Tomis Ciptol Share Dan Comment Dapat makan apa lagi Yang harus saya datang Dapat wisata apa lagi Yang harus saya datang Update Siapa lagi Yang harus saya Wawancara Oke Jadi Saya Tetap semangat Ciao Selamat menikmati